Intro Jadi waktu aku ditawarin untuk bergabung di project ini Terus dikirimin skenario nya Sebenernya pada saat itu aku dikabarin Ya kita tawarin ke kamu tapi kita belum tau kamu yang main atau belum ya Karena masih ada nama lain gitu Terus aku kayak, oh oke gak apa-apa aku baca juga ya skenario nya Terus pas aku baca skenario nya aku suka banget Terus aku langsung, aduh gimana ya suka banget lagi kepilih gak ya gitu kan Ada rasa-rasa insecure juga karena ada nama lainnya gitu Yang juga pengen memerankan karakternya Terus akhirnya aku baca, terus aku nangis Baca skenario nya aku nangis, bener-bener nangis banget Terus aku merendung, abis itu aku Abis itu aku whatsappan sama Pak Fajar ya Pak Pak, nanti Bapak ngedirect ini ya Pak bagus banget Pak, semoga Bapak pilih saya Semoga Bapak pilih saya Tapi kalo Bapak mau castingin saya dulu juga gak apa-apa Ayo gitu Tapi Bapak semoga pilih saya Karena saya bener-bener baca skenario nya aja nangis Jadi aku bayang kalo saya mainin karakter Shiena Itu kayak gimana ya Karena aku sendiri ngerasa relate di Shiena Di bagian Shiena itu karakternya Karena orangnya persisten sama mimpinya dia Jadi dia tuh punya mimpi Pokoknya dia pengen mencapai mimpi itu Dan dia fokus di mimpi itu Tapi ya karena tadi di trailernya dia sakit Akhirnya dia harus mengubur mimpi itu kan Dan akhirnya dia melihat dunia itu jadi pahit banget Jadi kelam banget Nah, aku relate-nya sama Shiena Aku juga orang yang sangat persisten sama mimpi aku gitu Aku punya mimpi ya, aku akan gak pahit itu gitu Makanya aku relate banget sama perasaan Shiena Karena kalo udah punya mimpi, tapi harus dikubur mimpinya karena hal yang gak kita sangka-sangka Makanya aku sampe nangis banget Terus aku juga lumayan deket sama mamaku Shiena juga deket banget sama ibunya Ada satu adegan Ada di trailer yang dia pelukan gitu di kamar Itu aku bacanya tuh sampe kayak Aduh kalo sampe ini kejadian dihidup aku Aku mungkin udah gak tau lagi kayak gimana Makanya aku WhatsApp apa aja pak Gini loh pak Sekaligus emoji stripnya bagus sekaligus kayak Saya dong pak Pak, saya bisa gak dipilih Saya kondisikan deh jadwal pak Nama gajet dikondisikan deh Pokoknya orang terus ya Yang penting saya yang dipilih Ya pokoknya akhirnya ngobrol sama Pak Fajar Terus sempet ketemu juga Ya tapi alhamdulillah kan Pak Fajar juga cocok sama bagaimana aku membawakan Shiena Karena kalo aku gak cocok juga jangan juga aku dipilih Karena kan aku juga pengen karakter Shiena dimainin sama ya aktor yang emang cocok memerankannya Nah terus ternyata alhamdulillah aku cocok dan melewati proses reading dan syuting Seneng banget bisa memerankan karakter Shiena Karena aku sendiri udah ngefans banget sama scriptnya Shooting sama Pak Fajar dan sama temen-temen yang lain juga prosesnya asik banget Gak berasa kayak syuting Dan ngeliat hasilnya Kebetulan aku pas editing sampe nonton Oh Sampir ya Karena sense of belonging aku terhadap project ini bener-bener besar banget loh Sampai pas lagi editing aja aku minta nonton Kayak boleh gak sih ngintip Soalnya aku bener-bener berasa aku tuh Shiena banget gitu Akhirnya dikasih ngintip boleh di editing Terus aku sendiri ragis banget pas nonton Jadi kayak ya semoga kalian yang nonton filmnya nanti juga bisa merasakan apa yang Shiena rasakan Dan banyak hal-hal positif yang bisa kalian ambil gitu Cepuk tangan dong untuk Prilly Terima kasih Prilly Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID